Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akhirnya mengesahkan rancangan peraturan daerah Ramperda Kota Medan tentang perlindungan dan pengembangan usaha mikro kecil mendengar UMKM. Ketua DPRD Medan berharap dengan perda ini pelaku UMKM di Kota Medan bisa lebih baik lagi ke depannya. Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ramperda Kota Medan wakil wali kota Medan Awliya Rahman serta para pimpinan OPD Pemko Medan. Dalam kegiatan ini seluruh fraksi menyampaikan pendapatnya tentang ranperda perlindungan dan pengembangan UMKM. Di antaranya fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan melalui juru bicaranya Hendri Duin Sembiring yang menyebut pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Pendapat yang sama juga disampaikan fraksi Partai Demokrat, Gerindra, Golkar, dan lainnya yang menyetujui usulan perda perlindungan dan pengembangan UMKM untuk disahkan dan lebih baiknya pelaku UMKM di Kota Medan. Usai disahkan, Ketua DPRD Kota Medan, Hashim menyebut dengan lahirnya perda ini diharapkan bisa menjadi payung hukum yang berpihak terhadap pelaku UMKM dalam mengembangkan produk hasil usahanya sehingga dapat meningkatkan ekonomi daerah dan membuat pelaku UMKM di Kota Medan menjadi lebih baik. Berada tentang pelindungan terhadap pelaku UMKM ini memulakan inisiatif dari DPRD Kota Medan berdasarkan data Dinas Kooperasi UKM Kota Medan, jumlah UMKM di Kota Medan yang kini tercatat sebanyak 27.753 unit terdiri atas usaha mikro 22.213 unit, usaha kecil 5.447 unit, dan usaha menengah 103 unit. Dari Medan, Said Ilham, Ainews melaporkan.